Intro Ya, gagal menciptakan gol di babak pertama saat Safi coba merotasi beberapa pemain utamanya mahal mitu Masuknya pemain inti di babak kedua berhasil mengubah cara dan efektivitas permainan Barcelona hingga pada akhirnya Dari skor 0-0 di babak pertama, Barca kembali berhasil meraih kemenangan besar 0-4 Dimana Lewandowski, Petri, dan Dembele menjadi tokoh sentral yang berhasil mengubah permainan tim Barcelona di lapangan Menjalani laga yang cukup padat di awal musim ini Saat partai Liga Champion menanti mereka di game week Dengah pekan membuat Safi mau tak mau harus merotasi skuadnya dengan sebaik mungkin Termasuk di laga kontra kadis malam ini Saat memilih untuk mengistirahatkan pemain-pemain kunci mereka seperti Robert Lewandowski, Dembele, dan juga Petri Dan menggantinya dengan pemain lainnya Tapi tunggu, mencadangkan Petri, Lewi, dan Dembele memang tak mudah Dan itulah yang terjadi di laga match 3 kelima Barcelona La Liga menghadapi kadis Bermain di Estadio Nuevo Mirandila Markas dari tim kadis yang dalam 4 laga terakhir selalu menyulitkan Barcelona Tim El Barca nampak cukup kesulitan dengan trio lini serang yang malam itu diisi oleh DP, Rafinha, dan juga Ferentores sebagai starting eleven Meski mendominasi, nampak Barca kurang efektif hingga pada akhirnya Barca hanya bermain imbang 0-0 di babak pertama Di babak kedua, setelah Frank Gidesong berhasil membuka skor pertandingan Masuknya pemain-pemain utama Barca Selalu Endoski, Petri, dan juga Dembele dimasukkan secara bersamaan di menit 57 Petri dan mereka berhasil langsung mengubah jalannya pertandingan Kematangan Lewi Hingga kecepatan Dembele dan kreativitas yang diberikan Petri Membuat Barca tak terhentikan Tak menambah 3 goal lagi malam itu Terima kasih telah menonton! Dalam pertandingan itu sendiri Setelah hanya bermain imbang 0-0 di babak pertama Masuknya pemain utama di babak kedua Berhasil memastikan Barca kembali meraih kemenangan besar di awal musim ini Dengan skor telak 4-0 di menanggul Barcelona Masing-masing diciptakan oleh Frank Gidesong di menit 55 Lewendowski di menit 65 Hansufati di menit 86 Sebelum Dembele menutup laga di masa injury time babak kedua Sebuah penampilan yang sangat mengesankan dari tim Barcelona Terkhusus sejak trio Petri Dembele dan Lewendowski di main kas Melihat penampilan dari anak kasuhnya Mahawami itu Sofi pun memberikan penjelasan Jika di babak pertama Mereka masih belum menghasilkan apa yang mereka harapkan beruntung di musim ini Barca memiliki squad yang bisa menggaransi semuanya Dan itu terbukti di babak kedua Kami tidak pernah mengalahkan Kadis dalam 2 musim Ini adalah kemenangan penting Di babak pertama kami tidak menghasilkan sebanyak yang kami harapkan Dalam pertandingan ini kuncinya adalah membuka kaleng Kami perlu memahami umpan terakhir Tetapi secara umum kami senang Meski tidak memiliki pertandingan yang luar biasa Musim ini squad kami penuh dengan jaminan Tidak peduli siapa yang bermain Anda tidak bisa membedakannya Ujar Safi menjelaskan soal penampilan mereka menghadapi Kadis Malam ini Di awal musim ini sendiri Kehadiran Robert Lewandowski memang benar-benar memberikan dampak signifikan bagi tim Barcelona Tercatat Mantan penyerang Bayer tersebut telah membuat 9 gol dan 2 asis dalam 5 partai di awal musim ini bersama El Barca Sedangkan Dembele yang semakin matang Telah membuat 2 gol dan juga 4 asis dengan Petri Meski tak banyak membuat asis dan gol Perannya di lini tengah jelas tak tergantikan Sama sekali Ya jadi itulah cerita dari dampak instan yang diberikan trio Petri, Dembele, dan Lewandowski Sebagai super subs saat dimasukkan Safi di bab kedua menghadapi Kadis Malam ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!